Dalam unggahannya, wanita cantik asal Yogyakarta ini pun memuji sang suami yang rela mendukungnya tanpa syarat. Mulai dari temani belajar untuk persiapan tes masuk kuliah, sampai janji Kaesang ingin menemani Erina kuliah di Amerika Serikat sampai lulus. Hal ini tentu sangat kontras dengan rumor yang rame dibicarakan di tanah air, bahwa sanya Kaesang justru sedang ingin ikut bertarung di ajang pilkada Jawa Tengah. Namun apapun yang terjadi, kegaduhan demo di tanah air menolak UU Pilkada yang bertepatan dengan momen kepergian Kaesang dan Erina ke negeri Pamansam. Seketika membuat apapun yang dilakukan pasangan ini sontak selalu jadi buah bibir, bahkan lebih banyak menuai cibiran. Salah satu yang tak luput dari perhatian netizen adalah lifestyle keduanya, yang dinilai kelewat mewah, sehingga terkesan tidak ada empati terhadap apa yang sedang terjadi di tanah air. Contohnya nih, ketika Erina dibelikan roti seharga 400 ribu rupiah saja. Postingan Erina yang dimaksudkan untuk mengungkapkan kebahagiaannya karena mendapat perhatian khusus dari sang suami, justru viral di tanah air. Harga roti dari Kaesang untuk Erina malah jadi salah satu ucapan protes selama demo RUU Pilkada hari Kamis kemarin di depan gedung DPR RI Senayan. Bahkan tidak hanya itu, perkara harga roti juga ikut dijadikan parodi oleh sejumlah konten kreator. Ketika Erina dan Kaesang sibuk membeli perlengkapan bayi, salah satunya adalah stroller yang konon berharga puluhan juta rupiah. Hal ini pun jadi salah satu bahan nyinyiran warganet. Faktanya, membeli stroller untuk bayi dengan harga mencapai puluhan juta rupiah bukan pertama kali terjadi, tapi sudah banyak dilakukan oleh para selebriti. Mulai dari pasangan Syahrini dan Reno Barak untuk baby R, pasangan Raffi dan Nagita untuk Ravatar dan Rayansa, hingga pasangan Atta dan Aurel untuk baby Amina dan baby Azura. Apapun yang terjadi pada Erina Gudono dan Kaesang Pangarep saat ini, sejatinya adalah ujian untuk lulus kuliah lagi, meski dalam keadaan hamil besar. Terima kasih yang paling banyak buat suamiku, Mas Kaesang, yang support aku dalam proses ini. Dari ngajarin waktu aku ambil CFA, nyemangatin aku belajar banyak tes kuliah, dan menempati cita-citamu buat dukung aku sekolah. Anak kita pasti bangga punya bapak serang. Banyak orang menduga, keputusan Erina kuliah di masa hamil tua adalah strategi untuk mendapatkan pasport keluarga negaraan Amerika kepada sang buah hati.